Gak laku-laku, eh. Lo pikir lo bisa bawangin gue kan? Lo itu cuma anak kemarin sore yang gak bisa. Lo pikir gue gak tau? Lo pasti udah tolakin banyak pelanggan yang mau beli tahu bulat gue kan? Ngaku lo! Lo pengen gue gak tau kalo udah bikin tahu bulat pake bahan yang gak bagus ya? Eh gitu! Enggak, Bu. Saya gak balik kayak gitu, Bu. Kalo gitu gue pecat. Dan lo harus dunasin hutang-hutang. Kalo gak gue akan tuntut. Dan awas, sampe lo buka bulat ke warga kalo gue bikin tahu bulat pake bahan-bahan busuk. Abis, Bu. Tapi maaf, Pak. Saya gak bisa boong, Pak. Kalau lo nantangin gue, iya? Yang diberanginya lo ya nantangin gue? Lo pikir lo siapa? Astagfirullahaladzim! Ah, sakit. Panas, Bu. Sakit? Panas? Iya. Liatin aja kalo lo sampe buka mulut, bukan cuman kaki lo yang gue siram pake minyak panas. Tapi bukan lo juga bakal gue siram pake minyak panas. Gartin lo! Wooowee…. Allah! di sini viene Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku tutup kok Apa jalan-jalan ada maling ya Tuh, enggak lah Aku masukkan bantuan-bantuan bulatnya ke kulkas dulu ya Ya udah masukin aja Astaga Hey Siapa lo? Maling 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 Ampun 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 Jangan Dia habis maling di rumah saya Bukuin aja Stop 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 Ampun Mba Maisal Lo ngapain maling di rumah majikan lo sendiri Udah-udah Gak boleh main Hakim sendiri gak baik Mas Gini ceritanya Tadi Mbak Edah cerita ke saya Kalo suaminya ini cuma pengen minta tahu bulat Karena dia lagi ngidam Tapi gak dikasih sama Mas Herman gitu aja kok Oh Latar pelit Kalo dia mau ya belilah Namanya juga ngidam mas Pasti pengennya yang aneh-aneh Oh itu bukan urusan saya Harta gak dibawa mati mas Cabut Lepas 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 Nanti kalo kamu ngidam Jangan ngelepotin aku ya Gimana maksudnya? Ah Ya maksud aku Nanti kalo kamu udah nikah Kamu punya suami Terus kamu hamil Kalo ngidam Jangan ngelepotin semua Suami kamu Gitu maksudnya Cuma suami yang gak bertanggung jawab Yang bilang kalo kesti ngidam itu ngerepotin Ada rantamnya udah boleh jadi belum? Ini lagi dibersihin Mas Nih udah tinggal dikit lagi nih kuning telurnya Ntar dulu Mas cobain dulu ini Ini kayaknya udah gak bau deh Mas Udah dikasih borax Udah Udah Aman ya Aman mas Artinya mulai sekarang kamu yang bikin adonan tawinya Jangan sih Faisal Ya udah Biar aku aja yang bikin Astaghfirullahaladzim Pak Pak Bu Ini kenapa Bahan-bahannya busuk semua Dan Bau banget Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Gak usah banyak ngomong loh ya Perhari ini kita pake bahan-bahan baru Untuk bikin tau berulahnya Astaghfirullahaladzim Tapi Ini semua bahan-bahannya busuk pak Gak bagus untuk kesehatan pak Kasian pelanggan nantinya Tugas lo cuma jualin tahu bulet kita Gak usah banyak atur loh Awas lo ya kalo lo sampe ngomong ke warga Kita bikin tahu bulet pake bahan yang gak bagus Ini ngomong-ngomong kemana ya si Faisal Gini hari belum lewat juga Biasanya jam segini udah lewat Tahu bulet Tahu bulet Mamak sehati sih Makanya lain kali itu Kalo beli tahu bulet Jangan pelit-pelit Dia jadi kapok kan Datang kesini lagi Baduh Alek Udah Bu Mas Faisal dateng Yaudah kita beli yuk Tunggu Tunggu Aneh mau beli Faisal Stop Stop Ya Allah Faisal Bikinin ya Eh Ini Saya harus balik Soalnya ada Ada bumbu yang ketinggalan Ya gorengin aja sebelum ini kan Ya Maaf Maaf Bu Marimar Ros Saya gak tega jual tau bulet busuk ke kalian Nanti kalian sakit Tengok 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 Maaf ya Mak Bu Tengok Tengok Ya ampun Si Faisal kenapa ya Kayak menyimpan sesuatu gitu Aneh banget Iya gak seperti biasanya Bu Mak Kita gak boleh berperasangka buruk Tadi kan Mas Faisal udah ngasih tau alasannya Kita tunggu aja Nanti bentar lagi juga balik lagi Alhamdulillah Eh ini ibarat ceritanya dengan gue masih balik Oh ini pak Tau buletnya gak laku gara-gara Pas membeli nyoba Rasanya berubah katanya pak gak enak Dan warna tau buletnya juga agak berbeda katanya pak Dan itulah makanya kenapa tau bulet gue Gak laku-laku Eh Lo pikir lo bisa bongin gue? Hah? Lo itu cuma anak kemarin sore ya Gak bisa bongin gue Lo pikir gue gak tau? Lo pasti udah tolakin banyak pelanggan yang mau beli tau bulet gue kan? Ngaku lo Lo pengen keluarga tau kalo kita bikin tau bulet pake bahan yang gak bagus ya? Kayak gitu? Enggak bu Saya gak banyak kayak gitu bu Kalo gitu gue pecat Dan lo harus lunasin utang-utang lo Kalo gak gue akan tuntut Dan awas ya sampe lo bukan mulet ke warga kalo gue bikin tau bulet pake bahan-bahan busuk Abis Hei maaf lah Saya gak bisa boong lah Kalo lo nantangin gue ya? Mami beraninya lo ya nantangin gue Lo pikir lo siapa? Astaga nanti Aduh Panas bu Sakit Panas Iya Liatin aja kalo lo sampe buka mulut Bukan cuman kaki lo yang gue siram pake minyak panas Tapi buka lo juga bakal gue siram pake minyak panas Berarti lo? Astagfirullahaladzim 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 Mas kecilnya kenapa? Ini mas Iqbah kaki saya Kena minyak Astagfirullahaladzim Siapa yang udah ngelakuin mas? Itu mas apa? Hei Apa udah kalian lakuin sama aja mas pesan? Kenapa bisa sampe melebus seperti ini? Hei Kau usah kocampur lo Apa? Kocampur lo ya? Tunggu Kocampur lo K Snip Exhale hugging Video іль Terima kasih telah menonton!